Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mancing Mania Indonesia dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan Surpise sekaligus mencicipi spot mancing di Sungai Kalikeruh Tapi tidak dengan joran, tidak dengan umpan Melainkan akan saya coba cari ikan dengan tangan kosong Di sini biasa disebut ngergem atau ngerogoh Sambil lihat-lihat seberapa banyak ikannya di sini Apakah masih ada ikan wader, kekel, luceng dan sebagainya Biasanya ini sudah memasuki musim penghujan banyak ikan kekel Tapi airnya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantap bro! Masih ada ikannya, spotnya Satu ekor wader Akan langsung saya rilis kembali Terima kasih telah menonton! 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 Sebetulnya ikannya tadi disitu cukup banyak Tetapi susah sekali ditangkap Karena kebanyakan ikan uceng Kalau ditangkap dengan tangan kosong licin dan lepas Juga di bawahnya itu banyak sekali batu kecil alias kerikil geragal Ikannya pada melarikan diri dari sela-sela batuan kecil tersebut dan susah ditangkap Dan tadi hanya berhasil menangkap sekor ikan jenis wader yang ukurannya juga masih kecil Ini di bawahnya banyak batuan kecil seperti ini Sehingga kalau sudah lewat di bawahnya ditangkap sudah susah Langsung melarikan diri ke arus yang deras Kalau di bawahnya pasir atau lumpur ini banyak yang kena tadi ikannya Setidaknya masih ada harapan lah Kalau buat dipancing disini Terutama untuk mikrofishing ikan-ikan kecil Jadi swader uceng dan ngekel Kalau lagi bagus recekinnya bisa dapat ikan lele, gabus maupun nilam Dan juga kadang dapat jair dan nila yang lepasan orang itu Sengaja dilepas di sungai Kalikruh Oke sobat demikianlah video saya hari ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di lain video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh